Halo, balik lagi di podcast Buka Buku Lalu Baca, kali ini aku akan membahas tentang buku yang berjudul Dunia Kafka atau Kafka on the Shore, salah satu karya yang ditulis Haruki Murakami yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Dewi Wulansari Buku catakan ketiga tahun 2016 yang diterbitkan pustaka alfabet dengan tebal 607 halaman Kafka, nama palsu di sepanjang jalan cerita dan tidak diketahui nama aslinya Serta seorang anak laki-laki yang bernama Gaga selalu hadir dimanapun Kafka berada, yang disebut-sebut juga sebagai alter ego-nya Banyak hal aneh yang bermunculan saat dia duduk di sofa kulit yang ada di ruang kerja ayahnya Dia telah menyingkirkan hal-hal lain dari pikirannya hingga lupa siapa dia yang sebenarnya Seperti tidur dan sedang bermimpi yang menjadi bagian dari kenyataan Kafka kabur dari rumah tepat sehari sebelum hari ulang tahunnya yang ke-15 Tidak ada keluarga ataupun teman-temannya Hanya ada seorang ayah yang berprofesi sebagai seniman patung Ibu kandung dan kakak perempuan tirinya telah pergi sejak Kafka berusia 4 tahun Sebenarnya kondisi finansial dari ayahnya cukup untuk hidup di sebuah kota besar seperti Tokyo Tetapi Kafka tetap melakukan perjalanannya sendiri dari Nogata Tokyo ke Takamatsu di pulau Shikoku Tempat yang cukup jauh dari selatan Tokyo Dimana Shikoku ini merupakan wilayah pedesaan yang tenang dan merupakan tempat yang bersejarah Di usianya yang baru 15 dan hidup di negara maju seperti Jepang Apalagi dengan lingkungan metropolitan seperti Tokyo cukup sulit untuk hidup sendiri tanpa seorang ibu Pasti Kafka merasakan ada sesuatu yang kosong dan menciptakan emosi marah terhadap ayahnya Namun usia 15 tahun adalah masa pertumbuhan menuju dewasa bagi Kafka Tetap saja itu tidak mudah untuk menerima kesendirian dan rasa keterasingan Apalagi dia seorang laki-laki Novel ini berjalan dengan dua alur cerita yang berbeda Namun dalam perjalanan di akhir cerita menjadi saling berkaitan Di lain cerita ada obrolan dengan pembahasan yang sangat lambat Melalui Satoru Nakata yang berusia 60 tahun dengan keunikannya Keunikannya ini berkaitan dengan masa lalunya saat berusia 9 tahun Dimana saat itu sedang kondisi perang Dan keterkaitan dengan seorang guru yang mengalami peristiwa ganjur dalam mimpinya Dan tidak sengaja melakukan kekerasan fisik terhadap Nakata Peristiwa tersebut membuat dirinya pingsan dengan mata terbuka Hingga akhirnya Nakata bisa berbicara dengan kucing Dan memprediksi hujan ikan sarden dan makerel Serta hujan lintah Nakata juga memiliki hasrat seperti terhipnotis Untuk melakukan perjalanan ke suatu tempat Sebagai penyelesaian kerumitan cerita dengan menutup batu masuk Jalan cerita kedua tokoh utama ini kurang lebih 600 halaman Terasa lambat Di bagian pendeskripsi situasi tempat kejadian peristiwa Namun aku merasa ini seakan-akan ada pelambatan untuk membaca Agar menikmati isi cerita dan tidak terburbur Banyak detail yang diceritakan sebagai penembing cerita utama Seperti mitologi Yunani kuno, sastra Jepang, sejarah perang Yang membawakan pemahaman mengenai eksistensi manusia Serta peristiwa lingkungannya ikut berpengaruh Serta unsur waktu yang dihadirkan secara tiba-tiba memunculkan karakter misterius Seperti Kolonel Sanders, Johnny Walkers, dan beberapa perempuan yang muncul tiba-tiba Tanpa diketahui latar belakangnya Dan bahkan Kafka sendiri dibuat memiliki waktu yang dapat dikendalikan Namun tidak disadari Secara tiba-tiba saat pakaian Kafka perlumuran darah Serta saat Nakata membunuh Johnny Walker untuk menyelamatkan si kucing kuma Namun di hari yang sama pula, ayah Kafka meninggal terbunuh Di bagian ini, menjadi salah satu yang menjadi misteri bagi pembaca By the way, ini buku diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Ada satu kata yang membuatku tiba-tiba ikut kehilangan kesadaran seperti Kafka Sebenarnya kalimatnya sudah bisa dipahami Tapi entah kenapa, istilah kata Jelly membuatku jadi memegang kepala Ini halaman 24 bab 3 saat Kafka bertemu Sakura Di saat perjalanan menuju si Goku Obrolan mereka membahas kemiripan Kafka dengan seorang anggota band yang tampil di televisi Sakura bilang dia akan lebih mirip jika mengangkat sedikit rambutnya dan menaikannya dengan menggunakan Jelly Kalau Jelly, pertama kali yang terlintas seperti makanan Jika diganti gel, gel rambut akan lebih cocok Tapi aku merasa bisa jadi ini tipu juga Ada hal menarik lainnya dalam gaya penulisan Haruki Murakami untuk menarasikan budaya konsumsi masyarakat Jepang Dengan menyebutkan mata uang dolar Amerika sebagai alat tukar serta produk-produk barat yang dipakai Tetap saja meskipun ini cerita fiksi, ini menjadi naratif yang memiliki makna Fakta masa lalu antara Jepang dan Amerika tetap tidak bisa hilang begitu saja Bagi Anda yang sudah bisa membaca, kesempatan pasti akan datang menyambut Anda untuk membaca karya-karya Haruki Murakami Pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk mempengaruhi penilaian Anda mengenai sebuah karya dari siapapun Karena kalian memiliki selera dan penilaian terbaik Anda sendiri Aku Hari Hati, sampai jumpa di pembahasan buku yang lain Terima kasih Terima kasih